Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita lakukan adalah kita akan memfaktorkan bentuk ini x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat lebih besar sama dengan 0. Jadi jika kita faktorkan, kita akan faktorkan x kuadratnya. Kita akan mendapatkan x kuadrat dikali dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita akan faktorkan kembali bentuk yang x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2nya, kita akan mendapatkan x kuadrat dikali dengan x dikurangi 2, x dikurangi 1 lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini kita memiliki 3 buah suku, suku yang pertama adalah x kuadrat lalu kita akan cari pembuat 0nya. Pembuat 0 dari x kuadrat adalah kita sama dengankan 0 sehingga kita akan mendapatkan nilai x sama dengan 0. Yang kedua kita akan mendapatkan suku yang kedua adalah x dikurangi 2. Sama dengan 0 sehingga kita akan mendapatkan x sama dengan 2 pembuat 0nya. Yang ketiga kita akan mendapatkan x dikurangi 1 juga sama dengan 0 sehingga pembuat 0nya akan menjadi x sama dengan 1. Jadi di sini kita memiliki 3 buah pembuat 0 yaitu 0, 2, dan 1. Kemudian kita akan masukkan ke dalam garis bilangan. Kita memiliki 3 buah titik yaitu titik 0, titik 1, dan titik 2. Kemudian kita mengetahui di sini kita memiliki tandanya lebih besar sama dengan. Karena ada tanda sama dengannya maka bulatannya harus kita bulatkan penuh. Karena ada tanda sama dengannya. Setelah itu yang pertama kita lakukan adalah kita akan melakukan cek tanda. Jadi kita akan mengambil satu buah angka yang ada lebih kecil daripada 0. Kita akan pilih negatif 1. Jika kita pilih negatif 1 kita masukkan ke dalam persamaan yang kita punya yang ini. Kita akan mendapatkan negatif 1 dikuadratkan. Dikali dengan negatif 1 dikurangi 2 akan menjadi negatif 3. Dikali dengan negatif 1 dikurangi 1 akan menjadi negatif 2. Jika kita hitung di sini kita akan mendapatkan negatif 1 dikuadratkan adalah bentuk yang positif. Karena 1 itu nilai bilangan yang positif. Kemudian negatif 3 dikali negatif 2 nilainya juga akan menjadi positif. Karena negatif dikali negatif akan menjadi positif. Kita tidak perlu mendapatkan nilainya berapa. Yang penting kita hanya perlu nilai itu positif atau negatif. Setelah itu jika kita memiliki tanda seperti ini positif dikali positif nilainya akan menjadi positif. Sehingga jika kita memilih angka yang lebih kecil daripada 0 kita akan mendapatkan hasil yang positif. Kemudian jika kita lihat di sini kita akan pindah ke daerah yang kedua. Ini adalah daerah yang pertama, ini adalah daerah yang kedua, ini adalah daerah yang ketiga, ini adalah daerah yang keempat. Ketika kita pindah ke daerah yang kedua kita melewati pembuat 0 yang nilainya 0. Pembuat 0 yang nilainya 0 adalah ini nilai yang pertama tadi kita punya. Dari sini kita tahu bahwa nilai X-nya adalah kuadrat. Bentuk kuadrat ini merupakan pangkat genap. Jika kita mengetahui itu nilai X-nya adalah pangkat genap, maka ketika dia melewati 0, tandanya tidak akan berubah. Jadi dari yang positif akan tetap positif. Kemudian dia akan memasuki daerah yang ketiga, ketika dia akan memasuki daerah yang ketiga dia akan melewati pembuat 0 yang 1, X-nya sama dengan 1. Tadi kita tahu nilai pembuat 0 yang X-nya sama dengan 1 adalah yang ketiga. Dari sini kita tahu bahwa X-1 ini memiliki pangkat 1. Pangkat 1 merupakan pangkat yang ganjil. Sehingga ketika dia melewati pembuat 0, 1, dia akan berubah tandanya dari positif akan menjadi negatif. Demikian juga ketika dia akan memasuki daerah yang keempat, daerah yang keempat itu pembuat 0-nya adalah melewati angka 2. Angka 2 tadi kita dapatkan dari yang kedua. Di sini juga kita tahu bahwa X-2 juga memiliki pangkat 1. Pangkat 1 merupakan pangkat yang ganjil. Karena pangkatnya ganjil, maka ketika dia melewati 2, dia akan berubah tandanya dari negatif akan menjadi positif. Begitu dan seterusnya jika kita memiliki pembuat 0 yang lebih banyak. Nah setelah itu kita tahu di sini kita menginginkan nilai yang lebih besar daripada 0. Nilai yang lebih besar daripada 0 adalah daerah yang positif. Sehingga jawabannya akan menjadi ini dan ini. Sehingga jika kita tuliskan himpunan penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan 2 karena dibulatkan penuh maka kita tuliskan sama dengannya. Digabung dengan X lebih kecil sama dengan 1, X elemen real. Ini adalah jawabannya. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.